Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini Pak, sebuah hadis Yang Karena saya membaca Arabnya kurang Faseh, bahasa Indonesianya aja ya Pak Ya boleh Boleh, boleh Barang siapa melakukan Amal perbuatan, membuat manusia Itu rela atau senang Dengan kemarahan Kemurgaan Allah, maka Allah Menyerahkannya kepadanya Manusia Dan Barang siapa melakukan Amal perbuatan Keridaan Allah Yang membuat manusia marah Allah mencukupi kehidupan Mencukupi dari Kekejamannya manusia Hadis Riwayat At-Tirmizi Dan Abu Naim Dari Aisyah Hadisnya sukeh Yang kedua Pak Ini titipan dari teman saya Waktu At-Tahiyat Dari jari telunjuk Digerak-gerakan Apa ada tentunya ya Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau sebaliknya Membuat Melakukan suatu perbuatan Yang menjadikan Allah murka Tapi membuat manusia senang Itu artinya Kalau melakukan suatu perbuatan Yang diridahi oleh Allah Walaupun dimurkahi manusia Ya Tidak usah takut Allah akan mencukupi Ya Akan mereka lebih cukup Akan Allah akan membalas Kemurkaan kepada orang yang memurkahi Orang melakukan perbuatan Yang diridahi oleh Allah tadi Maka dituntun oleh Allah Untuk berbuat sesuatu Di dalam agama ini Jangan karena manusia Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Itu selalu kita ulang Wa ma mati Lillahi rabbil alamin Udah lillahi rabbil alamin Saya melaksanakan perintahnya Allah Laku ada murka manusia Dimarahi manusia Dibenci manusia Tidak usah diperdulikan Ya Tidak usah diperdulikan Karena Saya berbuat sesuatu ini Tidak takut dimarah orang Tidak takut Dan tidak ingin dipuji orang Disenangi orang Tapi yang kita lakukan ini Supaya Allah Meridui Allah mencintai Yang kita lakukan Nah kalau sudah begitu Tidak peduli manusia Saya tahu Ini larangan Allah Walaupun di kampungmu Mungkin Banyak orang melakukan Yang dilarang oleh Allah itu Tapi saya tahu Ini larangan Saya tinggalkan Lalu kok saya meninggalkan Larangan Allah Malah dibenci oleh Orang saat kampung Karena tidak umum Umumnya gini kok Kamu tidak mau Di saya sendiri kan Tidak masalah Mau dibenci orang kampung Atau tidak Dibenci ya sama Ya Misalnya kita Dicintai orang saat kampung Apa kita makannya Dijamin kalau lapar Kalau sakit Dia diubatkan orang kampung Sekarang dibenci Laparnya mencari makan sendiri Sakit berubat sendiri Nah bedanya apa Tapi kalau Allah kan Kita Lapar Allah yang memberi makan Sakit Allah yang menyembuhkan Nah maka itu Semua perbuatan itu Tidak usah Kalau kita melakukan Suatu perbuatan Yang nol Allah Tidak perlu minta Pertimbangan manusia Ini senang apa Tidak senang Yang penting Allah bagaimana Nah kalau Allah Tidak senang Apa yang saya lakukan Saya tidak akan melakukan Kalau Allah Ridha dengan saya Saya akan lakukan Perkara manusia Tidak usah dihitung Itu maksudnya gitu Mendorong manusia Supaya tidak takut Melakukan perintah Allah Maupun Meninggalkan larangan Allah Supaya tidak takut Dengan manusia Siapapun manusia itu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Apa tadi ibu? Menggerakkan jari ketiga Menggerakkan jari Oh gerakkan jari Ada Ibu yang sudah diketahui Mana Sudah diketahui Anda gerak-gerakkan Silahkan gerakkan Kalau yang diketahui Nabi menjelurkan Jarinya Tidak tahu digerakkan Ya gerakkan Memang ada Habisnya yang mentangkan Begitu Tapi Terus cara geraknya Bagaimana itu Tidak diterangkan Maka kalau kita lihat Geraknya ada yang ini Cepat Ada yang diputer-puter Gini ada Ya coba lihat aja Apa yang saya ngomongkan Nanti kan betul Nanti yang gini Anda mau ngetok Ngetok anda Ya jelas Ketika kamu duduk Atta Hakyat Ibu jari ini Diketemukan Menggegam ketemu Jari Manis ini Terus Jari terlunduk Dijulurkan Ya Tentang Nabi Menggerakkan ini Apa Memang digerakkan Apa Ya Gerak sendiri Karena pantulan Beliau membaca Ya memang Nabi itu Dari perhatian Umpama Sehingga di tunturan kita Itu wah Keh banget Ya Kalau Nabi itu Kita shalat Kadang ini Barang Ini Loh shalatnya Nganggu Ini Apa Begitu Nah Jadi Yang jelas itu Menjulurkan Jari Menjulurkan Jari Ini saja Ada aturannya Cara menggenggami Karena dia Tempel Ini langsung Ini Padahal Ada aturannya Jari Manis ini Diketemukan Dengan ibu jari Genggam Gini Genggam Baru menjulurkan Ini Saya lagi Nenggong paha Terus Jari Ini Menjulurkan Bener Bila Pantian Ini Gerak Lagi Gerak Pij Apa Yang Ini Maka Terserah Mau Gerak Silahkan Tapi Menjulurkan Tanpa Gerak Itu Ya Betul Karena Ada Hadis Yang Jadi Yang Penting Kita Lakukan Ada Dalilnya Saya Tidak Menyalahkan Yang Menggerak Gerakan Silahkan Menggerakan Hanya Kalau Saya Gerakan Kok Orang Yang Menggerak Kok Bingung Bito Bito Gitu Muka Bener Gerakan Pij Memang Ada Gerak Cepet Itu Ada Mulai Atah Yati Langsung Ini Terus Ini Mungkin Terus Tidak 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 Itu Ya Ibu Jadi Nanti Lebih Baik Baca Buku Tuntunan Sholat Terbitan MPA Itu Sudah Diterangkan Juga Tidak